Intro Saat reskrim Polres Tanjung Balai berhasil menangkap dua spesialis pembobol rumah Pelakunya tak lain merupakan pasangan suami istri yakni Sufrizal alias Rizal bersama istrinya Nur Salama Saragi alias Lolong Kedua pelaku ditangkap usai dilaporkan Ratna selaku korban ke Polres Tanjung Balai Pasangan suami istri tersebut nekat melakukan aksi pencurian dengan kekerasan terhadap korbannya lantaran terhimpit faktor ekonomi Selain tak mempunyai pekerjaan, kedua pelaku ini sempat menjadi gelandangan lantaran tak mempunyai rumah Kapolres Tanjung Balai AKBP Putu Yuda Prawira mengatakan Kedua pelaku merupakan pasangan suami istri yang tercatat sebagai warga kota Tanjung Balai Dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap seorang tersangka lainnya Dari hasil kejahatan itu, Saat Reskrim Polres Tanjung Balai berhasil menyita uang tunai sebesar 800 ribu rupiah dan dua bungkus rokok Dengan pemerataan, dengan dibantu oleh rawannya, yaitu CLB karena faktor ekonomi Jadi rencana uang hasil curian tersebut mereka akan gunakan untuk menyewa sebuah rumah karena selama ini mereka tidak memiliki rumah Dari Tanjung Balai Sumatera Utara, Eko Sirai Triberata TV Salam Triberata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!